. Mulainya gerakan reformasi di Indonesia tak lepas dari aksi mahasiswa pada 1998, sejumlah mahasiswa melakukan aksi demonstrasi menolak kepemimpinan Presiden Soeharto. Gerakan ini semakin besar dan berani saat mahasiswa menolak terpilihnya Soeharto sebagai Presiden untuk ketujuh kalinya dalam sidang umum MPR pada tanggal 10 Maret tahun 1998. Ketika itu, kondisi ekonomi tengah memburuk sehingga membuat mahasiswa mulai berdemonstrasi di luar kampus. Namun, aksi demonstrasi mahasiswa berubah menjadi tragedi pada tanggal 12 Mei tahun 1998. Penyebabnya, saat itu, aparat keamanan bertindak represif dalam menangani demonstrasi mahasiswa di Universitas Trisakti. Aparat keamanan menangani aksi demonstrasi dengan kekerasan dan penembakan. Akibatnya, empat mahasiswa Trisakti tewas. Sementara itu, 681 orang mengalami luka-luka dalam tragedi Trisakti. Selain itu, kerusuhan kembali terjadi dan bernuansa rasial setelah tragedi Trisakti pada 13-15 Mei tahun 1998. Ada dugaan kerusuhan itu sebagai upaya mengalihkan perjuangan mahasiswa untuk menuntut mundur Soeharto dan kepemimpinan Orde Baru. Namun, semangat mahasiswa tidak henti untuk melengsarkan Soeharto meski kekerasan telah dilakukan Oknum Aparat Keamanan dalam tragedi Trisakti 13-15 Mei tahun 1998. Dilansir dari buku mahasiswa dalam Pusaran Reformasi 1998, kisah yang tak terungkap 2016 berbagai elemen aksi mahasiswa kemudian menyatukan gerakan. Dua kelompok mahasiswa Universitas Indonesia misalnya, Senat Mahasiswa UI dan Keluarga Besar UI, sepakat untuk ikut bergerak bersama. Pada tanggal 18 Mei tahun 1998, para mahasiswa UI ini memutuskan melakukan aksi demonstrasi menuju gedung DPR RI dan bergabung dengan kelompok mahasiswa lainnya. Mereka adalah Forum Kota, PMI, HMI, dan KAMMI. Adapun dalam aksi tersebut, Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta FKSMJ menjadi kelompok pertama yang berhasil masuk ke gedung DPR. Mereka masuk sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, terdiri dari 50 perwakilan mahasiswa dari FKSMJ berasal dari berbagai kampus. Masuknya 50 perwakilan FKSMJ ke dalam gedung DPR, membuat kelompok mahasiswa lainnya juga ikut bernegosiasi untuk bisa masuk ke dalam kompleks parlemen itu. Hasilnya, pukul 13 waktu Indonesia Barat, sejumlah mahasiswa diperbolehkan masuk. Pada tanggal 18 Mei tahun 1998, tak hanya mahasiswa yang bergerak menuju gedung DPR RI. Sejumlah tokoh ikut melebur dalam gerakan reformasi nasional tersebut. Tokoh yang datang antara lain Subroto, YB Mangunwijaya, Ali Sadikin, Solihin GP, Rendra, dan Sri Edi Swasono. Mereka juga sempat berorasi di dalam gedung DPR. Salah satunya Dimiyati Hartono, yang menuntut reformasi bidang politik, ekonomi, dan hukum, serta tuntutan mundurnya Suharto. Saat itu, dalam audiensi FKSMJ menuntut dilaksanakannya sidang istimewa MPR untuk mengganti Suharto. Selain perwakilan UI dan FKSMJ, gedung DPR saat itu, juga sudah didatangi perwakilan Institut Pertanian Bogor yang dipimpin Rektor IPB Soleh Salahudin. Mereka menemui fraksi karya pembangunan Golkar dan fraksi persatuan pembangunan menyampaikan tuntutan mereka yaitu reformasi di segala bidang. Dalam hari yang sama, Ketua PP Muhammadiyah Amin Rais juga sedang mengadakan pertemuan dengan Komisi 2 DPR. Dalam pertemuan tersebut, Amin Rais mengatakan, Sultan Hamengkubuwono ke-10 siap memimpin Long Maret pada tanggal 20 Mei tahun 1998 di Yogyakarta untuk menuntut digelarnya Sidang Umum Istimewa MPR dengan agenda penggantian kepemimpinan nasional. Hari itu semakin banyak tuntutan yang membuat kepemimpinan Suharto semakin terdesak. Masih pada hari yang sama, mahasiswa dan aktivis yang ada di dalam gedung DPR mendapat dukungan dari pimpinan DPR-MPR yaitu Harmoko. Saat itu, Harmoko membuat konferensi persmenikapi tuntutan reformasi. Bagai petir di siang bolong, saat itu Harmoko meminta Suharto untuk mundur dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam menanggapi situasi seperti tersebut di atas, pimpinan Dewan, baik ketua maupun wakil-wakil ketua, mengharapkan, demi persatuan dan kesatuan bangsa, agar Presiden secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri, kata Harmoko. Pimpinan Dewan menyerukan kepada seluruh masyarakat agar tetap tenang, menahan diri, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengwujudkan keamanan ketertiban supaya segala sesuatunya dapat berjalan secara konstitusional, tutur Harmoko. Namun, pernyataan pimpinan DPR itu dibantah Panglima Abri Jenderal TNI Wiranto. Menurut Wiranto, pernyataan Harmoko adalah pendapat pribadi. Pernyataan tersebut dinilai tidak mewakili suara fraksi-fraksi yang ada di DPR-MPR. Setidaknya, dua fraksi pendukung Orde Baru, salah satunya fraksi karya pembangunan atau Golkar. Pimpinan Golkar diwakili sekjen DPP golongan karya Ari Marjono menyatakan, pernyataan pimpinan DPR tersebut bukan pendapat DPP Golkar. Sikap DPP Golkar kita serahkan pada rapat besok hari ini bersama-sama fraksi lain. Itu jangan diartikan DPP Golkar belum memiliki sikap, ucap Ari. Meski Harmoko memberikan harapan kepada mahasiswa dan aktivis dengan pernyataannya, hal tersebut tidak membuat mereka mengakhiri aksi demonstrasi di gedung DPR. Sebagian memang meninggalkan kompleks parlemen. Namun, sebagian lain masih bertahan dan tidak percaya begitu saja dengan pernyataan Harmoko dan tetap menuntut pelaksanaan sidang istimewa untuk mengganti Soeharto. Esok harinya, pada tanggal 19 Mei tahun 1998, aksi demonstrasi semakin besar, jumlah mahasiswa dan aktivis akan semakin banyak untuk menuntut Soeharto mundur. Dinamika politik yang ada saat itu pun tidak menguntungkan Soeharto, sehingga pada tanggal 21 Mei tahun 1998 ia memutuskan mundur dari Presiden Republik Indonesia. Agenda pertama reformasi, yaitu mundurnya Soeharto berhasil dilakukan.